Imam tanpa bayangan jilid 7. Hembusan angin barat laut yang dingin dan membekukan badan telah berlalu, musim semi pun menjelang tiba. Daun yang hijau mulai bersemi di atas pohon liu dan rerumputan nan hijau mulai tumbuh di atas permukaan tanah yage basah. Angin musim semi berhembus lewat menyegarkan suasana di atas gunung cingsia, awan putih bergerak di angkasa memperlihatkan puncak gunung yang secara lapat-lapat masih berselimutkan salju. Tanah nan hijau yang membentang di punggung bukit menunjukkan bahwa musim semi telah tiba. Pagi itu udara sangat cerah, sinar matahari memancarkan cahayanya menerangi seluruh jagad. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia dengan langkah lebar berjalan turun dari atas puncak gunung cingsia. Orang itu memakai jubah panjang berwarna merah, di atas punggungnya tergantung sebuah buntalan, di sisi pinggang tergantung sebuah kapak hitam dan di tangannya membawa sebuah bungkusan kain yang panjang. Gerak-geriknya aneh dan mencengangkan hati. Manusia aneh berjubah merah itu dengan memakai sepasang sepatunya yang usang dan rusak selangkah demi selangkah berjalan melewati tanah lumpur yang becak, memandang puncak gunung nun jauh di sana, dengan alis berkerut ia bergumam, selamat tinggal, gunung cingsia. Tanda seru sambi berjalan, kembali ia berpikir. Berkumpul selama dua tahun membuatku berubah jadi seorang manusia yang kosan meski aku pernah cuurkan air matu di sini namun aku berharap pada kunjunganku yang akan datang aku telah menjadi seorang jago nomor wahid di kolong langit, semoga aku kembali dengan membawa kebanggaan serta kegembiraan. Dengan langkah lebar ia melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota, dandanannya aneh tentu akan menarik perhatian banyak orang seandainya jalan raya itu penuh dengan orang yang melakukan perjalanan nanun untung. Waktu itu jarang orang berpergian maka jalan raya sunyi sepi hanya dia seorang. Langkah manusia aneh berjubah merah ini sangat enteng, setiap langkah ia dapat melalui satu tombak lebih lima depa lebih, begitu enteng dan gesit dia berjalan seolah-olah capung yang terbang di angkasa. Siang hari telah menjelang tiba, tatkala orang aneh itu masih melanjutkan perjalanan tiba-tiba terdengar dari arah belakang berkumandang datang suara keleningan kuda, disusul seekor kuda berlari mendatang dengan cepatnya. La segera menyingkir ke samping memenjalan buat kuda itu lewat, kuda pertama berlari kencang disusul kuda berikutnya lari lebih kencang lagi lumpur segera beterbangan mengotori seluruh badannya. Orang itu mengerutkan alisnya yang tebal dan angkat kepala memandang ke depan. Ditemuinya kedua orang penunggang kuda itu adalah dua orang nona berbaju hijau yang mempunyai kuncir panjang di atas kepalanya. Semula manusia aneh itu sudah siap mengumbar amarahnya, namun setelah menyaksikan bahwasannya kedua orang penunggang kuda itu adalah dua orang gadis manis, ia batalkan niatnya dan tidak bicara apa dua lagi. Dengan hati mendongkol, ia menyeka lumpur yang menempel di atas bajunya dan meneruskan kembali perjalanannya. Suara derap kaki kuda mendadak berkumandang kembali dari arah belakang, kali ini kuda tersebut lari dengan kencangnya, sebelum manusia aneh berjubah merah itu membentak dengan kasar. Bangsat, ayo cepat menyingkir, apakah kau cari mati? Sereet serentetan dasiran angin tajam segera menyapu datang berbareng dengan bentakan tadi. Merasakan datangnya sambaran dengan sepasang kening berkerut manusia aneh berjubah merah itu angkat tangan kirinya ke atas, lima jari laksana kilat mencengkeram ujung cambut dan membetotnya ke bawah. Deruan angin tajam menyambar lewat diiringi suara ringkikan panjang kuda tersebut berkelebat melewati di atas kepalanya. Berhubung sentakan keras dari dua tenaga yang saling berlomba cambuk kuda tadi putus jadi dua bagian dan rontok ke tanah. Sebaliknya sekujur badan manusia tadi basah kuyuk lagi kotor oleh cipratan kaki kuda, melihat badannya kotor ia membentak gusar, tangan kirinya bergerak memhentuk gerakan lingkaran lalu menyambut ke muka, ia cengkeram ekor kuda yang masih ada di teogah udara, sementara tangan kirinya meraup ke pinggauk binatang itu dan menyentaknya ke belakang. Kera-a-a-a-ak, ekor kuda itu mentah-mentah terbetot patah, kunda itu meringkuk kesakitan dan segera meloncat tujuh dipa ke tengah udara. Oleh loncatan tadi penunggang kuda itu berseru tertahan dengan rasa kaget kemudian melotot ke arah orang berjubah merah, dengan sorot mece gusar. Sebaliknya orang aneh berjubah mesra pun dengan penuh kegusaran loncat meju empat tombak ke muka, sebelum tubuh kuda yang meloncat ke tengah udara tadi hampir menginjak permukaan bumi, ia sambar pinggangnya lalu diangkat ke atas dan dibanting ke atas tanah. Kuda itu meringkik panjang, ia lemparkan ke penunggangnya ke atas udara kemudian berkelejit sejenak dan akhirnya tak berkutik lagi mati dengan kespala remuk. Demonstrasi kepandaian sakti dari manusia aneh itu mengagetkan semua orang, dua orang gadis pertama disegera berubah air muka dan berdiri dengan mulut melengok. Sebaliknya penunggang ketiga yang merupakan seorang pemuda ganteng pun berdiri menjublek di atas tanah, rupanya tidak mengira kalau pihak lawan mempunyai kekuatan sedemikian hebatnya. Dengan sorot mece gusar manusia aneh berjubah merah itu awasi sekejap wajah pemuda itu, kemudian menegur dengan suara berat. Titik orang muda, usiamu masih amat kecil namun sepak terjangmu kasar dan jumawa. HMM seandainya aku tidak memiliki sedikit ilmu kepandaian bukankah sejak tadi aku sudah mati terpijak kudamu maka dari itulah sekarang aku hendak menghukum dirimu untuk meneruskan perjalanan dengan berjalin kaki, agar di kemudian hari lebih berhati-hati kau dalam menunggang kuda. Habis berkata ia segera putar badan dan berlalu dergan langkah lebar. Melihat dirinya ditegur dan dimaki di depan kedua orang nona itu, merah padam selembar wajah pemuda itu saking mendungkolnya, menjumpai manusia aneh itu hendak pergi, segera ia loncat ke depan sambil membentak. Tunggu sebentar. Koko. Hampir bersamaan waktu nona yang ada di sebelah depan berseru. Kau tidak usah ikut campur hardi seng pemuda sambil menoleh ini hari aku harus memberi sedikit pelajaran kepada manusia jadah itu. Dalam pada itu manusia aneh berjubah merah tadi baru saja melangkah tiga tindak, mendengar makian itu segera putar badan dan bertanya. Kan makin siapa manusia jadah? Sawiamu memaki dirimu sebagai manusia jadah, kau mau apa sahut seng pemuda sambil tepuk dada sendiri. Setelah merandek sendiri sejenak, dengan alis berkerut serunya kembali. Jangan kau anggap dengan andalkan tenaga kasarmu sebesar dua kati itu lantas bisa jual tampang di depanku. Akan kurobek bacot anjingmu itu. Orang aneh tersebut tertawa dingin. Ham, pada masa yang silam, entah kedua orang tuamu sudah bikin dosa apa sehingga memperoleh putra jempolan semacam kau. Tadi aku ampuni dirimu karena memandang di atas wajah kedua adikmu itu, sekarang. HMM HMM, akan ku lihat dengan andalkan kepandayan apakah kau hendak tunjukkan kelihayanmu. Bangsat tak usah banyak bacot lagi, lihat serongan lihai dari sawiamu. Seraya membentak berbadannya dengan lincah berkelebat ke muka, lima jari dipentang dan seketika itu jaga seluruh angkasa dipenuhi efek bayangan jari. Rupanfa manusia aneh berjubah merah itu tidak mau gira kalau pemuda perlisntes mafam diapun. Mempunyai kepandayan silat yang demikian, dasyat, in berseru tertahan, tubuh bagian atas segera bergeser lima cun ke samping sementara telapak kerinya membabat keluar mengunci tubuh bagian luar, sedang lima bagian jari tangannya menyerang bagian laksana sebuah jepitan mencengkeram urat nadi musuh. Lelaki muda itu pun diam dua merasa terperanjat tak kala menyaksikan penjagaan musuh yang ketat, berada di tengah udara tubuhnya merandek sejenak. Dan di kala badannya merandek itulah, lima jati tangan kanan manusia aneh berjubah merah itu telah menyapu tiba. Dia mendengus dingin mendadak jar tangannya menutup ke UAR membabat turat nadidul tangan lawan. Serentetan nafsu membunuh bersemi di atas wajah nua, tangan kiri digetarkan pula tanpa mengeluarkan sedikit usaha pun kelima jarinya yang penuh mengandung hawa sinkang menerobos masuk lewat titik kelemahan di bawah lengan kanan lawan. Ancaman ini datangnya sangat berbahaya di samping kejijunga ganas, manusia aneh berjubah merah itu segera kebutkan jubah merahnya dan loncot mundur delapan langkah ke belakang dengan suatu gerakan yang manis yang kehasil melepaskan din dari totokan maut itu. Kemana kau hendak lari hardik pemuda I.I.U., dengan gerakan yang tak berferbeda ia menyusul ke depan. Manusia aneh berjubah merah itu segera bersuit nyaring, mendadak badannya berputar dua lingkaran bertengah lingkaran dan oncai lima tombak keluar kalangan, untuk kesekian kalinya dia berhasil meloloskan diri dari serangan musuh. Siapa yang mengajarkan ilmu jari ini kepadamu tegurnya dengan alis berkerut apakah ikuntian jiensian? Pamuda itu tertawa seram. Aka mengira kau betul betu emi iki ilmu silat yang maka sakti, HMM tak taunya cuma seorang prajurit tanpa nama dari partai kuniun. Mendadak ser mukanya berubah keren, serunya. Cuma ilmu jari dari Kiong Sekuya pun tidak mengerti, buat apa kau tampil di dalam dunia persilatan untuk menjual kejelekan siapa itu Dewi Kiem Bukur Tangan Sembilan atau Bukur Tangan Sepuluh pun saw ya sama sekali tidak kenal. Karena menyaksikan ilmu jari lawan sangat aneh, sakti dan mirip dengan kepandayan dari Kistian Jensian maka ia ajukan pertanyaan tersebut, Siapa tahu pemuda itu amat sombong hal ini seketika itu juga menimbulkan kegusorannya. Secara tiba-tiba sekilas cahaya merah berkelebat di atas dahinya, kian lama warnanya kian membara. Ia melangkah satu tindak ke muka, lalu tegurnya dengan nada berat. Kau adalah putra dari Kiong Tianbong? Sedikit pun tidak salah, pun saw ya adalah Kiong Chiyew sahut pemuda itu Jumawa. Berani benar kau sebut nama besar ayahku? Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Kiong Tianbong adalah manusia macam apa, tidak sejeriji dalam pandanganku. Mendengar ayahnya dihina Kiong Chiyew meraung besar, sepuluh jarinya diputar ke depan, laksana sepuluh buah pedang kecil secara serem tak menusuk ke tubuh musuh. Manusia aneh berjubah merah itu mendengus dingin, menunggu hingga serangan itu hampir mengenai tubuhnya mendadak. Ia berputar kencang, laksana kilat tangan kanan fal bergerak ke muka mencengkeram jalan darah pit siahiat di lengan kiri pemuda Shikiong itu. Enya dari sini bentaknya, begitu jalan darah di lengan kirinya terpegang, Kiong Chiyew meratasan separuh badannya jadi kaku, tanpa memiliki daya untuk bertahan lagi badannya segera dilemparkan enam tombak jauhnya oleh manusia aneh berjubah merah itu. Blu'um. Tidak ampun badannya tercebur ke dalam kolam lumpur di sisi jalan. Dua bentakan nyaring tiba-tiba kerku mandang memecahkan kesunyion disusul menyambar datangnya dua desiran angin tajam. Dengan cepat manusia aneh itu miringkan badan bagian atas ke samping, lengan kanannya berputar membentuk satu gerakan bujur dan menyerang dengan jurus liaukan sengguat atau memandang bintang menikmati rembulan. W.S. Sereet, L sebuah kuncir besar mengiringi sepasa ok telapak yang halus dengan cepatnya meluruk datang. Manusia aneh itu pun putar sepasang telapaknya menyambut datangnya ancaman lawan. Beru'uk, walaupun berada dalam keadaan tidak siap, namun dalam bentrokan barusan manusia anehit dapat menilai sampai di manakah taraf tenaga kepandayan yang dimiliki gadis ini. Badannya segera berkelebat menyingkir ke samping, namun darah itu tak mau kasih kesempatan baginya sambil mementak kuncinya kembali dikebaskan keluar. Manusia aneh berjubah merah itu terus mundur ke belakang. Suatu saat tiba-tiba ia kabulkan ujung jubahnya ke arah depan, gumpalan angin serangan yang mahadasyat segera menggulung ke depan. Nona berbaju hijau itu mendengus dingin badannya merandek lalu berjongkok dan melitik ke atas. Bagaikan seekor ikan belut yang berkelejutan di atas lumpur dengan manusia berhasil menerobos angin serangan tersebut. Kejadian yang sangat aneh ini segera membuat manusia aneh itu berdiri tertegun sebelum ingatan kedua berkelebat lengan baju bagian dadanya sudah kena dicengkeram lawan. Lam mendengus, sepasang telapak diputar kencang lalu mengayun ke muka membabat persendian lawan. Gadis itu membentak nyaring, sepasang telapak balas berputar pula ke arah yang berlawanan, seketika itu juga muncul segulung angin berputar yang mencoba inem banting tubuh lawan ke dalam lumpur. Manusia aneh berjubah merah itu tidak mengira kalau sepasang telapak lawan bisa menghasilkan tenaga putaran yang begitu aneh, badannya tak sanggup berdiri tegak seketika itu juga dia terjengkang ke atas tanah. Tampaknya ia akan segera tercebur pula ke dalam lumpur, mendadak sepasang lengan. Dikemas ke samping badannya meluncur kembali lima dipa ke tengah udara, setelah berputar satu lingkaran dengan tenang dan selamat badannya melayang turun dua tombak dari tempat semula. Apakah kau putrinya Kiong Tian Bong si bintang kejurah tegurnya kemudian dengan wajah penuh diliputi rata kaget? Sementara itu gadis tadi pun merasa kaget bercampur tercengang melihat kegesitan orang pikirnya di dalam hati. Sejak kapan partai kun lunur nunculnya seorang jago sakti semacam ini ternyata ilmu meringankan tubuh memotong angkasa berputar kayun dari partai tersebut berhasil dilatih hingga sedemikian sempurna. Saking tercengangnya, hingga untuk bus berapa saat lamanya ia lupa untuk menjawab pertanyaan orang. HMMN terdengar orang aneh itu mendengus. Bukankah kepandaian silatmu itu sejisan dari Owe Yang Gong? Siapa kau bentak seng darah dengan fajah berubah hebat? Siapakah aku lebih baik kau tak usah tahu? Kurang ajar jawab dulu pertanyaan yang kuajukan tadi dengar gusar gadis itu pentang kelima jarinya dan menubruk kembali ke muka. Budak ingusan yang tak tahu diri. Dengan hati dongkol si manusia aneh Moju menyongsong kedatangan lawan, kelihatannya suatu pertarungan sengit segera akan berlangsung lagi. Sebelum pertarungan itu meletus, mendadak gadis kedua yang berada di atas kudanya loncat turun dan melayang ke tengah kalangan, kepada rekannya dia berseru. Yan Yan, kau bukan tandingannya kemudian sambil menjura dia menambahkan tolong tanya siapakah nama besar Chiang Pue. Sikap yang manis dari gadis kedua ini melunakan pula wajah manusia aneh berjubah merah itu. Kau datang bersama-sama dia, tentu kalian kenal bukan dengan diri Owe Yang Gong. Dia orang tua adalah Snow kami. Cia-Cia, buat apa banyak bicara dengan bajingan itu? Hardik Yong Cie-U dari samping dengan wajah penuh kegusaran. Dengan badan berlepotan lumpur ia melangkah mendekat bentaknya lagi penuh kebencian. Kalau kau punya nyali teriamalah sembilan jurusilmu jari bintang kejoraku. Titik he-eh, 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 dengan andalkan bakatmu Yoa Bobrok semacam itu, lebih baik berlatihlah sepuluh tahun lagi sebelum menghadapi diriku serentetan cahaya aneh berkelebat dalam wajahnya, lalu ia menyambung. Tidak lama kemudian akan ku cari orang tuamu Kiong Tian Bong, dendam ini hari biarlah ku perhitungkan sekalian. Ucapan ini membuat Kio Ok Cie-U melengak, namun dengan cepat ia tertawa seram. Setiap saat pun Sawya akan menantikan kehadiranmu dalam perkampungan. Keparat cilik kalau kau punya nyali ayo sebutkan namamu. Manuslah aneh berjubah merah itu sama kali tidak menggubris ucapin orang, perlahan dua dia alihkan pandangannya ke arah gadis Cia-Cia yang sedang mengawasi dirinya dengan wajah gelisah, seakan-akan darah. Itu khawatir bila dia turun tangan keji terhadap pemuda tersebut. Dia melengak, diikuti sinar matanya membentur dengan ee bilah golok lengkung berwarna perak yang menyoren di atas punggungnya, seketika serentetan cahaya aneh berkelebata alam pandangannya kau adalah keturunan. Dari si golok perontok rembulan ke hang titik. Tegurnya. Benar kehooksigo oke perontok rembulan adalah ayahku sebut darah itu mengangguk. Apakah Cicnoe datang dari perbatasan? Beslum sempat orang ITN menjeswat, dua rentetan desiran angin tajam telah menyerang datang mengancam punggungnya. Dia sama sekali tidak memperdulikan datangnya ancaman, Begitu merasa desir angin sudah berada di belakang punggungnya ia baru balik telapak tangan ke belakang, kepada Ciong Yan Yan serunya. Inilah mutiara milikmu sendiri, nah ambillah kembali. Sebutir mutiara yang kecil segera meluncur keluar dari telapaknya melayang ke arah Ciong Yan Yan. Dalam pada itu serangan pik dari Ciong Cieu yang melancarkan bokongan di belakang telah tiba. Seketika itu juga air muka darat tersebut berubah hebat, jeritnya. Koko. Tanda petik. Sebelum ia sempat mengutarakan kata duanya, Kedua batang senjata poan kean pik di tangan pemuda dekiok itu sudah mendekati titik di atas punggung manusia aneh berjubah merah itu. Keparat, modarkau. Jerit Kiong Cieu sambil tertawa seram. Belum habis dia tertawa, mendadak orang aneh itu putar badan sambil mencengkeram ke belakang. Melihat serangan barusan itu air muka Kiong Cieu berubah hebat, tangan kanannya segera bergetar coba mearik kembali. Sayang dia kalah cepat daripada lawan tahu dua seutas rantai perak telah mencengkeram sepasang senjatanya. Ah Hings tak berkutik. Selama hidup aku paling benci terhadap manusia kurcaci yang suka main boko ok. Kreet sekilas cahaya tajam berkelebat lewat, terdengar. Kiong Cieu menjerit ngeri, lengan kanannya seketika terpapas putus oleh senjata kapak lawan dan darah segar munkrat keempat penjuru. Kiong Cieu menjerit keras, badannya segera menubruk ke depan. Manusia aneh berjubah merah itu tidak mau melayani tubrukan orang badannya segera berkelejat ke samping uatuk meloloskan diri. Apa permusuhanmu dengan dirinya jerit keciang-ciang dengan air mata membasai wajah nefa, kenapa kau begitu keji memapas putus sebuah lengannya hingga dia jadi cahat seumur hidup? Berapa kali aku sudah memberi ampun kepadanya namun dia berkeras kepala juga untuk mencari kematian buat diri sendiri. Hal ini janganlah salahkan kalau aku berbuat kelewat kejam, sebab kalau aku tidak membinasakan dirinya, dia alap yang akan membunuh diriku. HMM tindakanku benar dua boleh dibilang sudah terlalu sungkan kepadanya. Sedang mengenai dendam permusuhan, HMM, mempunyai ikatan desdam sedalam lautan dengan kalian. Ini hari pulanglah dengan memandang di atas wajah Ouyanggong aku tak ingin ribut lagi dengan kalian naik pulanglah dan beritahu kepada Kehang, dalam lima hari mandatang suruhlah dia berhati batil. Kecian-cian tertegun, belum sempat dia berpikir lebih jauh tampaklah Kyoak Kyanian bagaikan kalap telah menubruk kembali ke depan. Kau bunuhlah pula diriku jeritan sambil menangis. Manusia aneh berjubah merah itu ayunkan tangan kanannya ke depan ratai perak beserta dua batang senjata poan kean pit itu segera meluncur ke depan menghadang jalan pergi dari gadis Keh Kyoak. Janganlah kalian paksa diriku untuk melakukan pembunuhan lagi bentaknya keras-keras. Dari sikap Kyoak Kyoak yang kalap, Kecian-cian pun lantas mengira Kyoak Kyoak telah mati terbunuh, maka sambil meogigit bibir ia cabut keluar golok lengkungnya lalu membacok dari sebelah kanan. Mendengar desiran angin serangan dari arah samping, manusia aneh berjubah merah itu membentak keras, sepasang bahun fa bergerak tahu-tahu ia susah berada di hadapan gadis Chang Chi yang sementara tangannya menyapu keluar. Kecian-cian terperanjat, tanpa berpikir panjang lagi ia perkencang genggamannya dan membabat ke bawah. Manusia aneh berjubah merah itu mendengus dingin, kampak kecilnya diputar ke acang dan dengan satu gerakan yang sangat aneh dia ayun keluar. Gerakan ini cepat laksana kilat, jaraknya pun dekat maka tanpa ampun lagi. Kering golok lengkung di tangan gadis itu terpapas kutung. Kecian-cian tidak mengira kalau kampak kecil lawan yang jelek dan tak terpandang itu ternyata begitu tajam, melibat goloknya kutung, telapak kiri segera dipukulkan ke depan. Gerakan ini dilancarkan dengan menempuh bahaya dan sama sekali tidak mempedalikan jiwa sendiri, maka dari itu dengan telok serangan tadi bersarang didadai manusia aneh berjubah merah itu. Pla'ak, orang aneh itu meraung gusar, ia melangkah setengah tindak ke depan sikut kanannya langsung disodok. Tatkala menyaksikan serangannya sama sekali tidak berbasil mengapa-apakan pihak lawan kecian-cian. Kelihatan amat terperanjat terutama sekali setelah menjumpai sikut musuh telah mengancam jalan darah yan kia-hiyat di tubuhnya, ia nampak jauh lebih ketakutan. Tampaknya sebentar lagi dia bakal mati konyol di tangan lawan, atau secara tiba-tiba orang aneh berjubah merah itu miringkan sikutnya ke bawah, ia cengkeram lengan kanan gadis itu seraya membentak. Ayuh berhenti tidak kau. Tangan diayun, tubuh kecian-cian dilemparkan ke udara dan terbanting di atas pelana kuda-kuda kurang lebih tiga tombak dari tempat semula. Memandang di atas wajai Ouyanggong sekali lagi kuampuni selembar jiwa kalian serunya keren. Aku harap kalian segera pulang ke rumah dan bawa serta ke parat cilik mustika kalian itu. Kalau tidak ada akan modar tak ketolongan lagi. Dia belum mati tanya kecian-cian melegak sambil membelalakan matanya. Jalan darahnya telah kutotok, untuk sementara waktu dia tidak akan modar. Ayo cepat gelusur orang ini pulang ke rumah kecian-cian melegak. Akhirnya ia berseru. Yan yan, msri kita pergi. Hei bangsat, kalau kau punya nyali sebutkan namamu kepada kami teriak Yong yan yan sambil menggigit bibir. Lima hari kemudian aku pasti akan muncul dalam perkampungan Tai Biye San Chung untuk mencari kehang, sampai waktunya kau akan tahu sendiri siapakah diriku. HMM, sungguh memalukan kau memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, ternyata takut menyebut nama sendiri pun tak berani rupanya kau adalah sebangsa manusia kercaci yang sukanya bermain sembunyi. Cis, musnya balkan. Ucapan ini membuat orang aneh itu mengerutkan sepsa ek alis. Balklah, setelah sampai di rumah katakan bahwa keturunan dari Pek Tiang Hang pedang penghancur Seng Surya, Pek Enhui dalam beberapa hari kemudian akan berkunjung ke perkampungan sekalian untuk minta seberapa petunjuk dari kehang si golok perontok rembulan serta kiong tian bong jari bintau ke jorah. Apa jadi kau ada tepleng hiat kiam hek si jago pedang berdarah dingin Pek Enhui? Seru kecian-cian serta kiong yan yan hampir berbarak dengan wajah terperanjat, matanya terbelalak lebat. Rupanya Pek Enhui sendiri pun merasa tercengang atas julukan itu, dengan alis berkerut pikirnya dalam hati. Ini hari aku baru pertama kali turun dari gunung, kenapa mereka sebut aku sebagai jago pedang berdarah dingin apakah mereka tidak alah liat? Sementara itu terdengar kiong yan yan mendengus dingin. Si jago pedang berdarah dingin Pek Enhui adalah seorang pemuda perlente yang gagah, dia tidak mirip dirimu yang compang-camping macam pengemis budukan jusngeknya. Ha'ah, 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 sungguh tak kunyana aku Pek Enhui telah dituduh orang sebagai manusia gagah tak kalah untuk pertama kalinya turun dari gunung, peristiwa aneh yang terdapat di kolong langit benar-benar tak terhingga banyaknya. Rambutnya yang kusut bergetar keras, tiba-tiba nada suaranya berubah jadi sangat dingin, sambungnya. Peduli aku adalah si jago pedang berdarah dingin Pek Enhui yang tulen atasi bukan, dalam lima hari mendatang di perkampungan Taibie San Chung pasti akan terlihat ilmu pedang penghancur Seng Surya dari Partai Tiam Cong menunjukkan kesaktiannya. Sinar matu berkilat, perlahan-lahan gantungkan kampak baja itu ke atas pinggang, kemudian sambil melepaskan bungkusan panjang dari punggungnya ia berguman seorang diri. Sekarang juga akan kusuruh Kailan saksikan kehebatan dari pedaok sakti penghancur Seng Surya, agar kalian bisa berdakan mana yang tulen dan mana yang gadungan. Tanda petik. Bersama dengan selesainya ucapan tersebut serentetan suara desiran tajam yang amat memekikan telinga berkumandang membelah angkasa disusul berkelebatan serentetan cahaya merah yang menyilaukan mata memenuhi seluruh jagad. Mendadak petik Inhui menggetarkan tangannya. Kriyengel bagaikan pek hikan naga yang membelah angkasa, sarung pedang itu meluncur ke angkasa menciptakan sekilas cahaya yang amat tajam. Cahaya tajam tadi berkilauan di udara berputar dua kali di angkasa kemudian meluncur ke arah barat laut dengan menciptakan serentetan bekas cahaya yang amat tajam, dalam sekejap metel bersama tubuhnya lenyap tak berbekas. Dengan termangu-mangu kecian-cian memandangi angkasa, lama sekali dia baru menghembuskan napas panjang. Ilmu pedang penghancur saat surya, ilmu pedang penghancur seng surya. Gumamnya. Ah 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 ah, ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang terbang yaak merupakan bersatunya senjata serta batin bisik Yong Yan Yan pulan tengah napas bergidik. Yan Yan cepat pulang dan laporkan kejadian ini kepada ayahmu, seandainya Pek Inhoi benar-benar datang ayahku pasti bukan tandingannya. Percuma meskipun Susio hadir pula di situ, belum tentu mereka adalah tandingannya. Kecian-cian termenung de'ah berpikir sebentar, akhirnya dia berkata, Aku akan pulang ke rumah mencari suhu, mungkin diakenal dengan manusia yang bernama Pek Inhoi, sedangkan kau berangkatlah ke gunung Gobi Yee dan undanglah Inchun Leong si pedang naga datang membantu. Ilmu pedang Kun Lun Pei juga dipelajarinya mungkin dapat digunakan untuk menandingi ilmu pedang penghancur seng surya ari partai Tiam Chong. Sekarang hanya inilah satunya dua jalan yang bisa kita tempuh gadis Shik Yong ini menghela napas panjang lalu sambungnya. Semuanya ini engkau kulah yang bikin gara dua, mengapa dia ajak kita bertanding lari kuda sehingga menimbulkan bencana besar yang memusinkan kepala ini. A-A-A-I, bagaimanapun juga, antara si pedang penghancur seng surya dengan kita memang terikat dendam sakit hati, akhirnya dia akan berhasil juga menemukan kita, rupanya setelah hilang dua tahun badai pertumpahan darah akan melanda kita lagi. Klong Yan Yan tidak banyak bicara lagi, dia bopong tubuh Kiong Cieu dan loncat naik ke atas kuda. N-Ci-Cian, mari kita berangkat surya. Tanpa menunggu kawannya lagi ia larikan kudanya segeram seninggalkan tempat itu. Tengah hari sudah tiba, sinar seng surya dengan panasnya yaa menyengat-menyinari seluruh kota Seng Tok Hu. Pada saat seperti itulah Pek Inhoa sambil membopong buntalan yaa dengan langkah lebar masuk dalam kota. Rambutnya kusut lagi kacau, jenggotnya menutupi seluruh jenggot dan ditambah pula jubahnya yang merah dan penuh noda lumpur, menambah keseraman serta kedengkilannya. Banyak penduduk kota yang melirik ke arahnya dengan sin surmete mengejek, sebentar mereka melirik ke arah sepatunya yang kotor oleh lumpur, kemudian memandang jubah merahnya yang dekil dan akhirnya melirik rambutnya yang kusut juga kator. Jelas dalam kota tersebut belum pernah dijumpai manusia aneh semacam ini maka semua orang memandang kerahnya dengan sinar metu, tercengang, kendati begitu tak, seorang pun berani menerter tawakannya a. Sebaliknya Pek Inhoa sendiri sama sekali tidak menggubris tingkah laku orang, ia meneruskan langkahnya tak apa menoleh ke kiri kanan. Ketika tiba-tiba di pintu kota dan menyaksikan pintu gerbang yang hancur berantakan, pemuda sipe ini menghela nafas panjang. A.A.I, kota kuno ini mengapa bisa hancur berantakan jadi begini sampai dua pintu gerbang pun tak terawat. Provinsi ini terkenal dengan tanahnya yang kaya kenapa uang untuk ganti pintu gerbang pun tak punya. Gumamnya seorang diri. Jelas para pembesar tidak ada yang menaruh perhatian sampai ke situ, setiap hari kerja mereka melulu berpesta pora belaka. Dalam pada itu terdengar suara tambur yang ramai diiringi detak kaki kuda berkumandang dari belakang, diikuti para penduduk yang ada di sekitar sana sama dua menyingkir ke samping. Seorang perwira muda yang berpakaian perang warna merah dengan menunggang seekor kuda putih yang gagah perahan dua jalan mendekat, di belakangnya mengikuti prajurit bersenjata tombak. Dan pada barisan yang paling belalang merupakan empat buah tandu yang digotong orang. Dengan termangu-mangu pek, Iohawi berdiri di tepi pintu kota, dijumpainya tandu-tandu itu bergerak cepat melewati hadapan fa, tandu itu mewah semua, para kulit tandu pun memakai baju seragam yang bersih dan gemerlapan. Tiba-tiba, dari balik tandu keempat berkumandang keluar suara tertawa yang amat merdu diikuti seseorang berseru. Titik Nona, coba lihat si manusia aneh berjubah merah yang berdiri di tepi pintu kota sungguh dekil sekali. Ucapan ini menyinggung perasaan pekinhui, alisnya kontan berkerut, dengan sinar metu, tajam ia awasi tandu tadi di mana secara lapat dua terlihatlah seorang Nona berkepang dua dengan dandanan seorang Dayang sedang memandang ke arahnya sambil tertawa. Dia tahu keadaan dirinya yang dekil lagi ku, ut telah menggelikan hati orang, maka ejekan tadi dia tidak ambil peduli. Ketika itulah dari balik tandu ketiga berkumandang suara teguran yang lembut. Lagi merdu. Cui jiye, jangan menertawakan orang kau lihat pintu kota kita, bukankah kotor lagi kusut hal itu bukanlah disebabkan pemerintah tak punya uang untuk memperbaiki. Belaka, hal itu bukanlah satu hal yang patut dimalukan. Nah, lain kali janganlah kau menghina orang, kita harus kasihan terhadap keadaan orang yang rudin. Siapa dia pikir pekinhui di dalam hati dengan hati bergetar keras, begitu merdu suaranya lagi pula simpatik sekali. Sungguh sukar ditemui orang kaya yang berhati mulia seperti dia. Tanda petik. Mendadak kain horden tersingkap dan dari balik tandu ketiga itu muncul sebuah tangan yaak halus, putih dan menarik hati. Tongan yaak putih halus itu diayun ke muka dan sekeping uang perak segera meluncur keluar dari genggamannya menggelinding ke hadapan kaki pekinhui. Dari balik kain korden tadi, sekilas pandang pek iohawi dapat menemui selembar wajah yang cantik jelita, alisnya yang indah, biji matanya yang bening hidungnya yang manjung bibirnya yang kecil mungil dan berwarna merap membara merupakan kau suatu perpaduan yang sangat mempersonakan hati. Seketika itu juga pemuda kita tertegun, dengan pandangan termangu-mangu ia awasi gadis cantik itu dengan metu, terbelalak mulut melongo. Oh, benar-benar seorang bidadari yang baru turun dari kahyangan. Rupanya gadis itu sendiri pun belum pernah menjumpai tampang ketolol-tololan macam pekinhui, tak tertahan lagi ia tertawa cekikikan hingga kelihatan sebaris giginya yang putih bersih, ia turunkan kembali kain hordennya dan menggunakan tangan menutupi bibirnya yang mungil. Senyuman ini semakin mempersonakan hati pendekar muda itu, ia rasakan sukmanya seolah-olah sudah terlepas. Dari raganya, dengan termangu-mangu diikutinya tandu tadi dari belakang. HMMM, ada kata buduk sedang merindukan bulan tiba-tiba terdengar dayang cuy j yang ada di tandu keempat mengejek sambil mendingu sinis. Lebih baik cepat-cepat pungut kepingan uang perak di atas tanah itu untuk beli baju, buat apa berdiri termangu-mangu macam orar goblok di situ. Pek Inhui tersadar kembali dari lamunannya, ia sama sekali tidak memperdulikan ucapan dayang itu sebaliknya memandang tandu yang semakin menjauh tadi dengan termangu-mangu. Menanti iring-iringan tandu tersebut sudah lenyap di balik tikungan tembok kota, Pek Inhui baru menghembuskan napas panjang dan memungut uang perak tersebut. Sekarang dia baru merasakan betapa banyak orang yang sedang menengok ke arahnya, merah jengah selembar wajahnya, sambil tertawa jengah buru dua ia masuk ke dalam kota. Sepanjang perjalanannya, bayangan gadis cantik itu terbayang terus dalam benaknya, pikirnya didayam hati. Sungguh tak kusangka di kolong langil terjata terdapat gadis yang demikian cantiknya sehingga menyilaukan mati setiap orang yang memandangi titik. Menengok sekejap ke arah kepingan uang perak yang ada di tangan, seuap dua dia merasakan betapa jari tangannya membelai tangan gadis yang halus dan lembut. Dengan pikiran yang kalut membayangkan kecantikan wajah gadis yang baru didetemuinya, Pek Inhui melangkah ke dalam kota tempa arah tujuan yang pasti, menanti dia angkat kepalanya tahu dua tubuhnya telah berdiri. Di depan sebuah rumah makan, segera pikirnya. Kenapa aku tidak pesan kamar di rumah penginapan ini untuk mandi dan bertukar pakaian lebih dulu? Ah 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 ah, lebih baik ku cari tahu lebih dulu tandu itu berasal dari keluarga mana. Dengan langkah lebar ia berjalan masuk ke dalam rumah penginapan Feng An yang terletak di sebelah kanan, kepada seorang pelayan serunya. Hei pelayan cepat kemari! Dari dalam pengirapsen muncul seorang pelayan yang masih picinkan matanya karena mengantuk, ketika menyaksikan keadaan Pek Inhui ia kelihatan tertegun, kemudian teriaknya. Hei u, mau apa kau darang ke sini? Jangan kau anggap tempat ini tempat yang cocok untuk mengemis, ayoh enyah dari sini sebelum pantatmu ku gebuk. Kurang ajar, bajingan bermata anjing. Kontan Pek Inhui naik pitam, telapaknya menghajar permukaan meja hingga berbeka sebuah telapak tangan sedalam tiga cun. Pentang macu bangsat mulebar dua, cibetengok siapakah aku apakah tampangku adalah tampang orang kere. Bangsat syualan. Menyaksikan kelihayan orang, pelayan itu jadi kaget dan ketakuan sambil menahan badan yang gemetar kerasia berjongkok ke bawah dan berteriak minta ampun. Pelayan anjing bermata bangsat teriak pemuda sipek itu kembali sambil mengeluarkan sekeping uang emas dan dibanting ke atas meja pentang matu anjingmu dan libat benda apakah yang ada di meja itu sialan. Ayo cepat siapkan sebuah kamar yang terbaik untukku, kemudian siapkan air panas untuk cuci muka, sayur dan nasi yang paling lezat untuk makan. Ahli pangkas kenamaan untuk membersihkan rambutku dan belikan dua setel pakaian dalam, dua setel jubab luar berwarna perat. Ia merande sejenak, kemudian dengan teraya mau, tambahnya. Di samping itu siapkan pula seekor kudak putih yang bagus, ahm berapa jumlah uangnya semua. Pelayan itu berdiri menjublak sambil berkemak kemik, matanya mendelong seperti orang tidak percaya, seraya mienelan air liur lehernya terputua putus. Toa, toa ya, kurang, kurang lebih membutuhkan lima tabil perat. Dengan jarinya pet in hui menjepit uang emas yang ada di meja hingga tergunting kurang lebih tiga tahil, lalu ujarnya lagi. Aku mau menanyakan satu persoalan kepadamu, kau tentu melihat iring-iringan tandu yang barusan lewat di depan sana bukan cepat beti tahu kepalaku mereka berasal dari keluarga mana. HMMM di sini semuanya ada tiga tahil uang emas, cukup tidak untuk semua biaya belanja. Cukup, cukup, bahkan masih ada sisanya. Bagus, segera lakukan perintahku dan sisanya boleh kau terima sebagai persenan, ayo cepat pergi, tak usah berterima kasih lagi. Betapa gembiranya hati si pelayan itu, dengan wajah berseri-seri ia ambil uang tadi, tadi dan segera prasiapkan kamar serta barang keperluan dari pet in hui. Seng surya telah condong ke barat menandakan sore hari telah menjelang tiba, waktu itu Seng pelayan sedang menghitung uang masuk di luar dugaan yang diperolehnya hari itu, mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang. Dengan cepat dia angkat kepala, tampaklah seorang pemuda ganteng berjubah warna putih keperak-perakan dengan ikat kepala berwarna perak dan menyoren sebilah. Pedang berwarna merah perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam. Wajah orang itu sengat tampan, wajahnya putih dengan bibir yang indah, hidungnya mancung tingkah lakunya sopan dan penuh semangat. Dengan metu, terbelalak Seng pelayan memperhatikan pemuda itu beberapa saat lama, lama sekali dia memandang. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa jubah berwarna putih keperak-perakan adalah dia yang barusan pergi membelinya, segera satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Siang Kong, apakah kau adalah to'aya yang tadi tanyanya kemudian dengan suara tergagap? Pek Inhui tersenyum. Kenapakah sudah tidak kenali diriku lagi setelah merandek sejenak tambahnya, bagaimana dengan urusan yang ku perintahkan kepadamu untuk diselidiki? Siang Kong, keadaan sekarang betul-betul jauh berbeda dengan keadaan tadi, kau seolah-olah baru saja berganti kulit wa-a-ah ganteng dan mempesonakan puji pelayan. Itu seraya tertawa kikuk, kemudian sambil garuk-garuk kepala terusnya. Oh-oh-oh, persoalan yang kau perintahkan kepadaku telah kulaksanakan dengan baik. Iring-iringan tandu tadi berasal dari gedung gubernur Provinsi Sucizin sedang orang yang ada di dalam tandu adalah putri kesayangan dari gubernur Wiyye. Menurut berita yang terayar di leratan katanya In, onya gubernur sedang menderita sakit yang parah, maka putrinya sengaja pergi ke kuil Sanhuasye yang terletak di luar kota untuk mohonkan keselamatannya. Diminakah letak kuil Sanhuasye tersebut kalau aku mau ke situ harus melewati jalan mana? Siang Kong, kalau kau hendak keluar kota naik kuda maka jalanlah ke arah kanan, setelah melewati sebuah jembatan batu maka akan terlihat sebuah hutan pohon song di balik hutan song itulah terletak kuil Sanhuasye. Pat In Hui mengangguk, tanpa hendak bicara lagi ia segera keluar dari rumah penginapan itu, di mana sudah tersedia seekor kuda putih yang tinggi DSN gagah miliknya. Suara derak kaki kuda bergema di atas jalan batu yang memanjang ke ujung kota kegagahan serta ketampanan wajah si anak muda ini seketika memancing perhatian banyak orang, sekarang sinar metu mereka memancarkan rasa kagum yang tak terhingga. Orangnya caket, kudanya jemplan dan berjalan perlahan-lahan melewati jalan raya yang lebar, dalam sekejap metu jendela jendela lonceng sama-sama dibuka, berpuluh-puluh pasang sinar metu muncul di balik horden. Namun Pat In Hui sama sekali tidak ambil perhatian bahkan mata pun tak melirik sekejap, ia meneruskan perjalanan aja keluar dari kota. Tiada bayangan lain yang memenuhi hatinya saat ini kecuali bayangan si gadis manis di balik tandu yang telah menghadiahkan seketip perak kepadanya tengah hari tadi, hanya gadis cantik semacam itulah yang berkenan di hatinya sejak dia tahu urusan dan berkelana dalam dunia persilatan. Tanpa terasa ia meraba kepingan uang petak yang ada dalam sakunya, ia tertawa hambar dan pikirnya. Entah bagaimana perasaannya tatkala dia menyaksikan aku mengembalikan kepingan uang perak ini kepadanya. Kemudian ingatan lain berkelebat dalam benaknya, ia berpikir lebih lanjut. Padahal aku sendiri pun tidak tahu apa yang harus ku ucapkan terhadap dirinya. Aku banyak ingin berjumpa sekali lagi dengan wajahnya yak cantik, sebab aku belum pernah berjumpa dengan seorang gadis begitu menarik, begitu cantik dan mempesonakan hatiku. Kenangan lama berkelebat di depan matanya ia teringat kembali akan pemandangan sewaktu ada di gunung Cingsia di mana Dewi Hiem bertangan sembilau Kim In-eng bermain Hiem di bawah cahaya rembulan, ketika ini dia merasa gadis Shikim ada satu ip gadis tercantik yang pernah ditemuinya, tapi sekarang dia merasakan betapa jauhnya perbedaan antara kecantikan wajah Kim In-eng dengan putri gubernur tersebut. O-O-O-O-O-O. I hal ini mungkin disebabkan usia Kim Kiam Pue yang telah meningkat tua dia. Kekurangan daya tarik yang segar, kekurangan sifat polos yang lincah dan kekanakan-kanakan, lagi pula wajahnya selalu murung, selalu kesal tidak dihiasi seyuman maka wajahnya kelihatan tidak secantik nonawie. Tanda petik. Sambil memikirkan yang bukan-bukan dia meneruskan perjalanannya ke depan di mana akhirnya ia temui sebuah jalan kecil yang menyabang dari jalan rasa, secara lapat-lepat terdengar suara aliran air sungai berkumandang datang dari kejauhan. Derap kaki kuda kembali menggema memecahkan kesunyian, mengikuti suara yang berisik otaknya kembali membayangkan pelbagai persoalan yang memenuhi becaknya selama ini ia teringat kembali akan ucapkan kecian-cian tengah hati tadi di mana ia disebut sebagai lenghiat hek atau si jago pedang berdarah dingin dengan walis. Berkerut pikirnya, entah siapa yang telah menyaruh dan menggunakan namaku, entah perbuatan apa pula yang telah dilakukan sehingga namaku memperoleh sebuah gelar sejelek itu HMMM, jago pedang berdarah dingin, siapa yang tahu aku si jago pedang berdarah dingin karena ingin berjumpa dengan seorang gadis cantik sengaja telah melakukan perjalanan jauh untuk datang kemari benarkah aku berdarah dingin? Maka dia pun lantas teringat pula akan persoalan Cia Cenggak si pedang sakti dari partah Tiam Cong yang pernah dikisahkan Ki Min Eng kepadanya tempo dulu, ketika itu Cia Cenggak pun mempunyai gelar yang bernama Tiat Selangkun, si pemuda ganteng berhati batu. Munda ada hatinya bergidik, pikirnya. Tujuanku turun gunung kali ini adalah menyelidiki apa sebabnya dari sembilan partai sama-sama keracunan dan masuk ke dalam gua tersebut pada masa yang lampau. Sungguh aneh sekali, mengapa mereka tinggal segenap kepandaian silat yang dimilikinya namun tidak menceritakan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi? A-a-a-a-eh, sungguh membuat orang jadi bingung dan tidak habis mengerti. Ia tarik napas panjang-panjang lalu pikirnya lebih jauh, aku tak bisa menghalangi rencanaku untuk membalas. Dem-dem hanya disebabkan urutan seorang gadis cantik seperti itu. Dua hari kemudian aku harus berangkat ke perkampung Sentai Biye San Chung untuk menemui si golok perontok rembulan. Di samping itu jenasa ayahku hingga kin belum berhasil ketemukan. Rupanya si Dewi Hiyem bertangan sembilan kiming eng telah mengubur nja aku harus temu dirinya. Te-a-eng suara genta bergema lantang di tengah udara menembusi hutan pohon song yang lebat. Di tengah dentuman suara genta, perlahan dua pei. In-hawi menyeberangi jembatan batu dan masuk ke dalam hutan pohon song. Angin terhembus sepoi-sepoi menggoyangkan ranting dan dedaunan dalam suasana yang hening dan sunyi hanya kedengaran rap kaki kuda bergerak di atas jalan beralaskan batu gunung. Selang beberapa saat kemudian dari kejauhan terlihatlah buah bangunan kuil yanok megah berdiri mentereng dari balik pepohonan, pembok yang merah dan tinggi menambah keagungan di tengah hutan tersebut. Setelah melewati hutan maka terbentanglah sebuah kebun bunga yang sangat indah. Rupanya perkin-hawi tidak mengira kalau di belakang hutan tong di sisi kuil itu terdapat kebun yang begitu indah. Ia tertegun dan berdiri melengap. Akhirnya da menyaksikan seorang dayang berkepang dua yang memakai baju warna hijau sedang mengejar kupu dua dalam kebun tadi. Gerak-gerik dayang itu sangat lincah dan enteng, kesana kemari dia kejar kupu dua tadi, namun tak seekor pun berhasil didapatkan. Setelah berputar kesana kemari, akhirnya dayang tadi mengejar kupu-kupu itu hingga ke depan kuda pemuda kita, dia kelibatan terperanjat dan segera berdiri merandek. Dengan wajah rubah dan sinar matah, tercengang ia awasi wajah perkin-hawi, lama sekali tak mengucapkan sepatah katapun jua. Menyaksikan keadaan orang, pelia-hawi tertawa hambar. Nona cilik apakah kau tinggal di sini tegurnya? Merah jengah selembar wajah dayang berbaju hijau itu, dia mundur dua jangkah ke belakang lalu geleng kepala. Sekilas pandang perkin-hawi segera kenali dayang ini sebagai cuy-jie yang telah mengejek dia sewaktu ada di pintu kota tadi, sekali lagi dia tertawa hambar. Kalau begitu kau tinggal di dalam kota, dengan wajah berubah menjadi merah padam, cuy-jie mengangguk. Perkin-hawi tersenyum, biji matanya berputar beberapa kali, mendadak sambil tertawa tegurnya. Bukankah kau bernama cuy-jie? Dari mana kau bisa tahu dengan rada kaget dan mati yang terbelalak lebar dayang itu berseru? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, bukan begitu saja, bahkan aku pun tahu kalau nonamu sedang bersembah yang dalam kuil ini, benar kan?